Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salamnya semoga terus mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Semoga kita semua diberikan kesehatan Rizki yang melimpah Umur yang berkah Dan diakuni semua dosa-dosa kita Amin Ya Rabbal Alamin Saudaraku yang kutiman Ada sebuah kata indah yang berbunyi Al-um madrasatul ula Iza a'adattaha a'adatta sya'bad qayyib al-a'rofi Artinya Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya Jika kamu mempersiapkan dia dengan baik Maka berarti kamu mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya Hafidh Ibrahim seorang penyadir Madrasah dalam kamus Arab adalah sekolah Sedangkan sekolah pertama dalam kehidupan berada di rumah Yaitu pendidikan pertama yang diberikan oleh orang tua Khususnya seorang ibu Sebab selama didalam kandungan Secara tidak langsung Ibu telah mengajarkan calon bayi Tentang apa itu cinta Kasih sayang Dan lain sebagainya Ibu adalah sosok malaikat yang wajib dijaga Dan dihormati Hingga hepusan nafas terakhirnya Bahkan Tiada yang bisa melebihi cinta Dan kasih sayang seorang ibu Kepada anaknya Dan seorang anak Tidak akan mampu membalas pengorbanan seorang ibu Karena ibu adalah Bidadari yang paling hebat Karena telah melahirkan ke dunia nyata ini Ibu adalah sosok malaikat Yang selalu memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya Maka tak heran Jika dikatakan bahwa anak Adalah kloning dari orang tuanya Maka benar sekali Jika ibu Dikatakan madrasah pertama Bagi anak-anaknya Sudah bukan rahasia umum Bahwa kebahagiaan seorang ibu Adalah ketika melihat anak-anaknya Tubuh sehat Cerdas dan ceria Anak adalah harta dunia yang sangat berharga Seperti gelas yang dijaga dengan baik Agar airnya tidak terjatuh Sehingga keberadaannya Terus dirawat Dan diperhatikan dengan seksama Tugas sang ibu adalah mencerdaskan anak-anaknya Anak akan menjadi cerdas ketika orang tua selalu mendidiknya Dan pendidikan Akan dirasakan oleh sang anak Jika ibunya hanya fokus Menjadi ibu rumah tangga saja Karena pasti akan memiliki Waktu yang banyak bersama anak di rumah Tentunya sang anak Tentunya sang anak akan merasa lebih dekat dengan ibunya Maka disitulah peran ibu sebagai madrasah Harus benar-benar dioptimalkan Setiap orang tua Pasti selalu mengharapkan Anak-anaknya Tumbuh jauh lebih sukses Daripada orang tuanya Baik itu Dalam aspek pendidikan Ekonomi Seberitual Ataupun yang lainnya Sekian dari kami Semoga bermanfaat Allahu A'lam Bisawab Masa Dan 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 selamat menikmati